Teman-teman semua, kembali lagi di sebuah program horror favorit kalian dan juga program horror favorit siswa-siswi SMK, Budiluhur, Tangerang yang dimah lagi kalau bukaan di MAH AKU TAKUT Jadi dalam episode MAH AKU TAKUT kali ini kalian kembali bersama aku, Diku sebagai Mbah Dukang kalian dan mungkin kalau kalian sudah mengikuti MAH AKU TAKUT di sebelum-sebelumnya di tahun 2024 kita emang agak sedikit shifting dari yang pure extraterrestrial atau apa sebutannya, paranormal activity atau poltergeist horror kita beralih sedikit ke TTT Thriller tipis-tipis Dan teman-teman semua, saya berasumsi bahwa teman-teman yang nonton disini juga berasal dari sebuah keluarga Entah itu keluarga yang harmonis Entah itu keluarga yang tidak harmonis Entah itu kalian broken home Atau kalian deeply in love with your family Saya gak peduli-peduli banget sebenarnya Cuman, kisah ini masih berkaitan dengan apa yang saya omongin Berkaitan dengan kekeluargaan Tentang a family Namun, kisah ini bisa dikatakan cukup di luar Nurul Bahkan Nurul sendiri pun waktu saya tanya Dia sempat gak tahu ya tentang kisah ini Jadi bener-bener ini gak habis pikir lah Siapa yang sudah pernah mendengar tentang keluarga Keluarga Amato ini terdiri dari layaknya keluarga yang normal ya Ada Grand Amato sebagai anak bungsu Ada Kobe Amato sebagai si sulung Dan ada bapak ibunya Mr. Amato dan Mrs. Amato Sebut aja seperti itu Dan ini kita akan bercerita satu persatu Karena ini masalahnya nih ada di si bungsu nih Si Grand Amato Grand Amato ini merupakan seorang pria asal Chuluota, Florida Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1989 Berarti dia seorang Taurus ya Sejak lahir Grand Amato ya layaknya anak-anak yang biasa Lahir pada lingkungan yang biasa-biasa saja Tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan lingkungan ekstrim Atau lingkungan yang buruk Enggak juga Lingkungannya biasa-biasa saja Ia lulus bahkan dari universitas ternama Yaitu University of Central Florida Dengan gelar perawat dan sempat bekerja di Florida Orlando Hospital Berarti dia sempat menjadi perawat ya Namun semuanya itu berubah di tahun 2019 Grand Amato ini memiliki sebuah kecanduan Dan kecanduannya ini bukan kecanduan narkoba Bukan kecanduan alkohol Bukan kecanduan judi Melainkan kecanduan Pornografi Pornografi yang Grand Amato Gemari ini bukan pornografi biasa Melainkan semacam Sebuah situs berbayar Situs dimana anda bisa berinteraksi dengan Bintang porno favorit kalian Dan Grand Amato ini memiliki bintang porno favorit dia Yaitu Sylvie Dari Bulgaria Kejadian ini bermula ketika si Grand Amato ini Si Grand ini dipecat dari tempat kerjanya di rumah sakit Karena diduga ia suka menyelundupkan Atau menyimpan obat-obatan gelap ya Obat-obatan terlarang dari rumah sakit tempat ia bekerja Bahkan ia suka beberapa kali Menyalahgunakan obat bius ke pasien yang ia anggap bawel atau rewel gitu ya Jadi kalau ada pasien yang bawel atau pasien yang cerewet gitu ya Dia kasih obat bius tanpa prosedur yang seharusnya Jadi emang bisa dikatakan Dalam segi mental dia agak sedikit terganggu ya dari situ ya Terus setelah ia berhenti dari pekerjaannya Grand Amato ini mulai kecanduan seks online Dengan seorang bintang porno yang tadi saya sebuti Yaitu Sylvie dari Bulgaria Dan ia bahkan rela membayar sejumlah uang Untuk dapat menikmati konten pornografi dari Sylvie ini Bahkan tidak tanggung-tanggung jumlah yang dikeluarkan berkisar hingga ratusan ribu US dollars Kurang lebih 1 miliar Ya 1,5 M lah ya 1,5 M kalau dirupiahin ya Namun karena dia sudah tidak berpenghasilan Karena dia sudah tidak bekerja Sehingga Grand Amato ini kebingungan Ketika credits atau uang untuk membayar konten porno ini Dia sudah tidak bisa membayarnya Apa yang harus dilakukan? Ya dia mencuri Dia awalnya meminjam guys Awalnya Grand Amato ini meminjam uang kakaknya Uang bapaknya yang bilangnya itu Untuk kebutuhan streaming Untuk kebutuhan dia mau jadi gamer Dia mau jadi bikin PC Mau bikin set gamer di kamarnya Tapi bohong Dikasih lah semua orang tuanya Ini sangat supportif banget ya orang tuanya Namun ternyata uang yang digelontorkan dari orang tuanya Yang banyak itu ya Puluhan ribu US dollars Itu dia habisi untuk membeli konten-konten porno dari Sylvie ini Lalu bahkan Grand ini sempat mencuri kartu kredit milik bapaknya Bahkan juga digabungin dari kakak kandungnya Yaitu si Cody Amato ini Dan ia mencuri senilai 200 ribu US dollars Atau senilai kurang lebih 3 miliar rupiah Jika dirupiahkan Dan itu benar-benar hanya digunakan Untuk memuaskan hasrat dia untuk melihat Sylvie itu lagi Bahkan tidak tanggung-tanggung Grand Amato bahkan sempat Bahkan sempat menggadaikan sertifikat rumahnya Untuk dapat meminjam uang dari bank Untuk apa lagi-lagi? Yes Untuk memenuhi hasrat kecanduan pornografinya itu Mengetahui hal itu keluarga Amato tidak langsung menghakimi Grand Tidak langsung mukulin Atau mungkin kalau di luarga di Indonesia gitu ya Kalau anak lu nghilangin duit 3M, 4M, 5M Mungkin udah diusir dari rumah Atau mungkin dipukulin Atau mungkin dikunci, dikurung Mungkin kayak gitu ya Tapi keluarga Amato ini benar-benar keluarga yang benar-benar sangat baik ya Mereka justru meminta Grand Amato untuk healing Cody Amato selaku abangnya Mengajak Grand untuk healing ke Jepang Untuk dia bisa merasakan dunia luar Agar dia tidak stuck di dalam kamarnya Mengajak dia jalan-jalan Melihat pemandangan Melihat kota-kota indah Melihat desa-desa Namun ternyata hasil dari healing itu gagal Namun setelah kembali ke negara asalnya Grand Amato ini tetap kembali menghubungi si Sylvie ini guys Si bintang porno ini Dia bahkan kembali untuk mencuri kartu kredit bapaknya Atau meminjam uang sana-sini Untuk kembali bisa menikmati konten porno dari Sylvie ini Tentu saja ini membuat sang ayah Chad Amato sangat marah Dan sang ayah Chad Amato ini benar-benar marah besar Mereka bertengkar hebat di dalam rumah Sampai Grand Amato ini stress dan kabur dari rumah Broken home gitu ya Dia gak kabur jadi anak pang di jalanan Atau jadi gembel gitu Enggak Mereka cukup keluarga yang berada Jadi keluarga-keluarga lain juga cukup berada gitu ya Grand Amato ini pergi ke rumah tantenya guys Dan di rumah tantenya ini Dia bilang ya dia berantem sama bapaknya Tanpa mengataui apapun Tantenya justru kayak kasihan dong Kayak ngerasa Oh yaudah silahkan masuk sini Boleh tinggal di kamar nih makan nih minum Boleh segala Karena ya ponakan sendiri Kenapa enggak gitu ya Namun sifat buruk dari Grand Amato ini Tidak kunjung hilang Ia mencuri kartu kredit dari tantenya Untuk bisa mengakses konten porno Sylvie Si bintang b**** dari Bulgaria ini Bahkan tertanya-tanya gak cuma dari tantenya doang Dia bahkan juga ngambil dari sepupunya Bahkan dari neneknya juga Untuk bisa mengakses konten-konten b**** Dan tantenya yaitu dona Sampai menelpon polisi Karena ngerasa ini sangat kurang ajar gitu ya Ini enggak banget nih Duit gue ilang berapa ratus juta gitu ya Namun sang bapak lagi-lagi chat Amato ini Berusaha untuk beri tiket baik gitu ya Untuk anaknya jadi sambil menangis-nangis Chat Amato menelpon tantenya Saudara bapaknya berarti ya Menelpon si tantenya Grand ini Meminta tolong agar anaknya tidak dipenjara Dan chat Amato sang ayah pun Melunasi semua hutang-hutang Yang tidak ia lakukan Tapi anaknya yang lakukan Untuk mengakses b**** itu guys Ke tantenya si dona Tak lama kemudian Grand Amato pun dimasuki Ke sebuah panti rehabilitasi Dengan harapan Grand bisa segera sembuh Dari kecanduan pornografinya Dan bahkan guys Ini sedihnya lagi adalah Saat di rehabilitasi ini Ayahnya chat Amato ini Yang tadinya sudah pensiun Menikmati masa tuanya Sampai terpaksa Harus bekerja kembali Untuk apa? Untuk bisa melunasi hutang-hutang Yang diperbuat oleh anaknya Si Grand Amato Lalu Gak lama kemudian Grand Amato ini Kabur Dari panti rehabilitasi Ia kembali ke rumah Dan ayahnya Menemukan Bahwa Grand Amato Masih Sempak Untuk berkomunikasi Dengan Sylvie lagi Karena sang ayah Sudah sangat muak Dengan kelakuan Anak bungsunya ini Si Biang Kerok ini Si Beban ini guys Gila gue udah capek-capek Bayar utang lo Lo udah gue musuh panti rehabilitasi Gue ampe Harus kerja Gue ampe bangkrut Ampe sempe segala macem Rugi miliaran rupiah Dan lo masih juga Nggak akses Book Ini Ayahnya ini Chad Amato Bener-bener marah banget Sampai Sampai Ia mengusir Grand Dari rumahnya Singkat cerita Sejak kejadian itu Keluarga Amato Tidak ada Desas-desus lagi Tidak ada terdengar kabar apapun Dari keluarga Amato Bahkan sejumlah kerabat pun Dibuat khawatir Dengan Keadaan keluarga Amato ini Sampai sejumlah polisi pun datang Karena dihubungi pada tetangga Tolong dong nih rumahnya kok Tiba-tiba diem-diem gini Dari Sylvie banyak-banyak berantem Kok jadi anteng-anteng gini Gitu kan Ketika polisi datang Ternyata polisi ini Tidak Dapat Mempercayai apa Yang mereka lihat Di depan mata mereka Polisi justru menemukan Tiga Jasad Keluarga Amato Yaitu Sang ayah Chad Amato Sang ibu Margaret Amato Dan sang kakak Cody Amato Mereka ditemukan Tidak bernyawa Di tiga tempat Berbeda dalam rumahnya Sang ayah ditemukan Berada di ruang tamu Sedangkan sang ibu Berada di kamar tidur Dan sang kakak Berada di garasi Ketiganya tewas Akibat Amukan Dari si bungsu Grand Amato Karena dia Ngamuk Usai Diusir dari tempat tinggalnya Grand Amato Lalu diamankan oleh polisi Dalam pemeriksaan tersebut Grand Amato Menjelaskan secara Sistematis Bahwa ia Mengaku telah Membunuh Keluarganya Pada tanggal 24 Januari 2019 Pertama Ia membunuh ibunya Margaret Amato Pada jam 16.45 Dia ditemukan Tengkurap Di meja Komputernya Kemudian Ia membunuh Ayahnya Ketika Sang ayah Baru pulang Kerja Ah shit Lalu setelah Membunuh Kedua orang tuanya Di rumah Grand Menunggu Sang kakak Untuk pulang Ia menunggu Sang kakak Laki-lakinya ini Dalam rumah Selama 4 jam Bersama Dua jasad Orang tuanya Lalu setelah kakaknya sampai rumah Ia langsung segera Membunuh Cody Amato Dan membuat Seolah-olah Tempat Kejadian perkara ini Seperti Adegan Bunuh diri Bahkan Cody ini Diberi Habis mati Tangannya itu Diskelipin Untuk Seolah-olah Megang senjata sendiri Dan ia Membuat Sebuah pesan Yang seolah-olah Ditulis oleh Cody Amato Yang seolah-olah Berpesan bahwa Ia ingin membunuh Orang tuanya Dan ingin membunuh diri Namun sayangnya Polisi Bener-bener Mengetahui bahwa Tulisan tangan Yang diakui oleh Grand Amato Itu adalah Kakaknya Si Cody Polisi bilang Ini sih tulisan tangan Tulisan tangan lu ya Bukan tulisan tangan Abang lu nih Dia pengen Ngelabuin Polisi guys Jadi Ya untuk apa kalian Sepandai-pandainya Tupai meloncat Akhirnya jatuh juga kan Lalu Akibat kasus mengerikan tersebut Grand Amato Diatuhkan hukuman Selama Penjara Seumur hidup Gila Ini bener-bener aku Nggak nyangka banget Ada Anak Pembawa sial Bikin sial keluarga Dan akhirnya malah Ngebunuh keluarga sendiri Dan ini bukan keluarga yang jahat Bukan keluarga yang Buruk Ini keluarga yang bener-bener Sangat suportif Dengan kecanduan Pornografi anaknya Dibantu Direhab Dilunasi hutang-hutangnya Diterima kembali Di dalam rumah Namun apa Jawaban dari Grand Amato Yang membunuh Seluruh keluarganya Nah itu dia Akhir dari kisah Keluarga Amato Yang sangat tragis Apabila teman-teman Memiliki Sahabat Kerabat Saudara Saudari Keluarga mungkin Yang memiliki Kecanduan pornografi Ingatlah bahwa Pornografi itu Merupakan Kecanduan Paling buruk Yang bisa terjadi Ke manusia Bukannya Mengingkari bahwa Narkoba lebih buruk Atau alkohol Atau Sabu-sabu Atau apa segala macem Tapi Kecanduan pornografi itu Bukan merusak Badan Seperti narkoba Bukan merusak Ginjal Seperti alkohol Ia merusak Cara berpikir kalian Merusak Mental Kalian Membuat kalian Berpikir lebih ekstrim Mencintai kekerasan Dan bahkan Hampir semua Psychopath Di seluruh dunia ini Hampir semuanya Menyukai Pornografi Kecanduan Pornografi So teman-teman Untuk kalian yang memiliki Kecanduan pornografi Silahkan hubungi Nomor di bawah sini Kita akan Ngasih link Kita akan coba Ngusulin ya Apa yang bisa diselamatkan Dari kalian Mungkin awalnya Ngerasa Ah cuman 1 video Ah cuman 10 video Cuman 100 video Ah gue normal-normal aja Ah gue gak pernah Ini kok Gue gak pernah Ngelejahin orang Oh gue gak pernah Merkosa orang Gue gak pernah Apa Gue gak pernah Ngomong jorok Ya cuman tertanam Di benak kalian Secara tidak langsung Bahwa kalian dapat Melakukan hal-hal yang ekstrim Karena pornografi itu Melunakan otak kalian Guys Itu serem banget ya So stop Nonton bok Yuk 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 Hijrah yuk Bisa yuk Oke Terima kasih udah menyaksikan Makaku takut pada kali ini Jangan lupa untuk Saksikan terus Makaku takut Setiap malam Jumat ya guys ya Jauhkan Dari benda-benda religi Di sekitar kalian Jauhkan dari Orang tua kalian Dari adik-adik kalian Nonton sendirian Di rumah Agar kalian kerasukan Setan pas nonton ya Lalu Jangan lupa Untuk subscribe Terus Studio Kecil TV Dan sampai jumpa lagi Di program horror favorit kalian Di mana kalau bukan di Wah Aku takut Bye-bye Terima kasih telah menonton ya